Oke sobat, selamat bertemu kembali dengan channel saya atau saat ini menyaksikan video channel saya Kali ini saya mencoba untuk bagaimana menghapus atau menghilangkan background suatu foto Atau jika sobat mau bagaimana cara untuk mengganti background suatu foto atau gambar Oke kita lanjut saja ya sobat, kita pilih dulu foto yang ikan kita ganti backgroundnya atau hilangkan backgroundnya Nah disini ada sebuah foto anjing, map kalau saya berkata anjing ya sobat, memang fotonya sih gambarnya anjing Jadi kalau saya mengatakan anjing jangan tersinggung saya mohon maaf Disini sobat bisa melihat, background ini awalnya adalah berwarna abu-abu Dan kita ingin mengganti background ini dengan background lain Atau kita hanya ingin menghilangkan backgroundnya saja Oke, untuk menghilangkan background pada foto atau gambar ini Sobat bisa menggunakan tool yang ada di photoshop seperti lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool Atau sobat bisa menggunakan cara cepat seperti quick selection tool dan magic wand tool Sobat juga bisa menggunakan tool seperti tool lainnya seperti pen tool ini Ketiga tool ini berfungsi untuk menyeleksi suatu gambar pada foto yang ingin kita hapus atau kita gantikan Oke, untuk mempercepat penggantian background ini saya menggunakan magic wand tool Sobat klip ini Klik background Ok, background telah terseleksi Tapi masih ada bagian dari anjing ini yang ikut terseleksi Sobat bisa menghilangkan bagiannya ini dengan menggunakan quick selection tool Klik kanan ya Klik kanan pada tombol mouse Klik quick selection tool Sobat klik tanda kurang ini Lalu sobat sapukan saja pada area yang terseleksi Atau area gambar foto anjing yang terseleksi Oke, sapukan Oke, sobat bisa lihat Ada pengurangan pada seleksi gambar yang kita inginkan Setelah itu Sobat bisa mengganti misalkan saja ini ada Sobat bisa lihat disini lah Disini sobat bisa lihat Disini ada tanda warna biru Coba klik pada mouse dua kali Sobat ganti warna merah Oke, ini setelah berubah warna merah ya Lalu sobat Tekan tombol dial pada keyboard Oke, sobat pilih background color Oke, seperti ini Lalu oke Klik oke Maka background anjing Akan berubah menjadi merah Coba kita hilangkan area seleksi ya Dengan klik ini Atau klik ini mana saja Oh, tidak bisa Rupanya klik ini Crop ini Tanda crop Klik area sembarang Seleksi gambar Atau background yang kita seleksi tadi Garis-garisnya hilang ya Sobat coba ini Ini tidak bisa digeser Langsung dia ber Gambar ini tidak bisa digeser Langsung dia berganti warna merah Tapi jika sobat ingin Mengganti background dengan Background Suatu background Maaf Suatu background yang lebih Gambar Sebuah background gambar Misalkan seperti ini Kita buka ya Seperti ini Nah, kita ingin memindahkan gambar anjing ini Ke background Seperti ini Sobat bisa Menggunakan cara Seleksi dulu Background merah ini Oke Sobat Klik Tanda gembok Di sini Klik dua kali pada mouse ya Oke Tidak perlu diatur apa Langsung klik ok aja Tekan tombol del pada keyboard kembali Nah, sobat bisa lihat Area background warna merah tadi Sekarang menjadi transparan Nah, jika tidak terjadi seperti Perubahan background seperti transparan ini Gambar anjing tersebut Bisa sobat geser Oke, klik tanda crop ini ya Dua kak Terus klik area Sembarang area Hilang Terus Sobat geser Ke background sebelahnya Tuh, ini Klik aja Di salah satu garis ini Sisi garis Di mana Terserah Lalu klik ini Gunanya fungsinya Untuk memperkecilnya Atas bawah Kanan kiri sama Klik Sobat perkecil Sesuaikan saja Perbesar kembali Oke Sobat bisa lihat Gambar anjing ini Telah berubah backgroundnya Karena tadi kita menggunakan Menghapus Background dengan Bentuk transparan Beda dengan tadi yang berwarna Gambar anjing itu Tidak bisa dipindahkan Tapi jika sobat Mengganti dengan Background transparan Sobat bisa Memindahkannya Ke bagian background lain Tapi Tapi Disini sobat Bisa lihat Sisi-sisi Pada potongan Gambar anjing ini Masih terlihat kasar Atau bisa dikatakan Dia kurang menyatu Dengan background Barunya Sisi ini Disini sobat Bisa lebih Memperhalusi Sehingga terlihat Menyatu Dengan background Barunya Dengan cara Saya perkecil dulu Gambarnya Dengan control Plus Tanda minus Di keyboard Oke Sobat gunakan Ini Polygonal Lasso tool Klik kanan Pada mouse Oke Klik aja Di sembarang tempat Yang penting Dia mengelilingi Anjing Gambar anjing ini Oke Klik Lalu Sobat klik Ini Tanda Kepala Kepala Anak panah Dengan keyboard Dengan tanda panah Yang ada di keyboard Coba Sobat Geser Ke kiri Atau ke kanan Tanda panah Yang ada di keyboard Langsung Dia Menyeleksi Bagian area Khusus Gambar anjing Lalu Sobat kembali Klik ini Terus bawa ke bagian area background Klik kanan pada mouse Pilih select enforcer Maka Area seleksinya akan berpindah ke background Setelah itu klik kembali Klik kembali Tombol mouse Kanannya Klik Tombol mouse Sebelah kanan Sobat Pilih feeder Sobat Tentukan besaran Video radius Ini antara Satu dan lima Tapi jangan terlalu besar Kita pilih saja Dua Kita oke kan Lalu Sobat kembali Tekan del Pada keyboard Saya perbesar dulu Gambar anjing Sobat Nanti Sobat Sobat Coba Sobat Lihat Bagian Sisi Sisi Pada Poto gambar anjing Ini Oke Tekan del Pada keyboard Lihat Ada perubahan Lebih halus Yang terjadi Saya coba Lagi Kembalikan Control G Lihat Tekan kembali Del Pada keyboard Oke Sobat Bisa melihat Ada perubahan Pada sisi anjing Ini Lebih halus Sehingga Nanti Dia terlihat Lebih Menyatu Dengan Background Barunya Saya perkecil Gambar Control Minus Pada keyboard Lihat Sudah Saya perkecil Berkecil Gambar Sobat Tekan Tanda Crop Ini Klik Sembarang Tempat Lihat Sobat Bisa Merhatikan Bahwasana Foto Anjing Ini Lebih Menyatu Dengan Background Barunya Oke Oke Kita kembali Ke Foto Anjing Yang Background Masih Dalam Bentuk Tansparan Sobat Bisa Menyimpan Ini Foto Anjing Ini Kedalam File Yang Tentukan Tentukan Sehingga Kita Tidak Kehilangan File Ini Kita Crop Dulu Dengan Sehingga Kita Crop Dulu Dengan Crop Ini Untuk Menyesuaikan Besaran Gambar Saja Kita Crop Dulu Clear Crop 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 Sehingga Sesuai Menyesuaikan Hanya Pada Gambar Anjing Saja Oke Klik Dua Kali Pada Mouse Oke Sekarang Sobat Bisa Menyimpan File Save As Pilih Dalam Format PNG Jangan JPG Sobat Kalau Dia JPG Nanti Sobat Tidak Bisa Memindahkan Foto Ini Ke Background Lain Sehingga Sobat Harus Melili PNG Oke Contohnya Sepertinya Saya Beri Contohnya Misalkan Kita Pilih PNG Dulu Oke Kita Kembali Menyimpan Dalam Bentuk JPG Kita Ganti File Namanya Misalnya 123 Saja Oke Sekarang Kita 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 Lihat Ini Dalam Bentuk JPG Ini Dalam Bentuk Format PNG Untuk Membuktikan Bahasanya Sobat Harus Menyimpan Dalam Bentuk Format PNG Kita Buka Ini Kita Buka Adobe Photoshop Kita Coba Hilangkan Anjing Ini Kita Klik Aja Gambar Anjing Kalau Tidak Ada Tanda Tanda Bawasana Gambar Ini Terklik Sobat Klik Show Transport Control Ini Oke Sekarang Keluar Tandanya Kita Hapus Oke Sekarang Foto Yang Tadi Yang Kita Simpan Dalam Bentuk PNG Kita Buka Kembali Kita Share Saja Gambar Format JPG Lihat Ini Bentuk Format JPG Yang Sobat Simpan Tadi Oke Saya Geser Kesebelah Kiri Lalu Kita Kembali Ke Tempat Tadi Penyimpanan Gambar Sekarang Saya Mencoba Yang Dalam Gambar Format Format VNJ Oke Kita Far Kecil Kita Samakan Tingginya Oke Pejet Ini Supaya Dia Gambarnya Kanan Kirinya Simetris Oke 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 Kita Hilangkan Tanda Seleksi Garis Ini Sekarang Sobat Bisa Lihat Perbedaan Perbedaan Gambar Gambar Kita Simpan Dalam JPG Mau PNJ Kalau Dalam JPG Akhirnya Jika Sobat Pindahkan Ke Area Background Dia Bentuknya Seperti Ini Auto Selection Seperti Ini Tapi Jika Sobat Menyimpan Gambar Dalam Bentuk Format PNJ Hasilnya Seperti Ini Sangat Berbeda Jadi Jika Sobat Ingin Mengambil Suatu Objek Gambar Atau Foto Dan Menghilangkan Background Hanya Khusus Mengambil Satu Foto Atau Gambar Saja Objek Usahakan Menyimpan Dalam Bentuk PNJ Agar Gambarnya Seperti Gambar Yang Saya Goyang Goyang Ini Jangan Bentuk JPG Karena Kalau JPG Hasilnya Seperti Ini Nanti Sobat Jika Sobat Ingin Memindahkan Gambar Tersebut Ke Background Tapi Jika Sobat Menyimpan Dalam Bentuk PNJ Sobat Akan Mendapatkan Hasil Gambar Seperti Ini Oke Sobat Itu Sajalah Tutor Saya Tentang Bagaimana Cara Menghapus Atau Menghilangkan Background Atau Mengganti Background Lama Dengan Background Baru Semoga Video Tutor Saya Ini Bermanfaat Jika Sobat Memiliki Atau Sedikit Mempunyai Pertanyaan Isi Saja Di Kolom Komentar Insyaallah Saya Akan Menjawab Setiap Pertanyaan Yang Sobat Ajukan Sekian Dan Terima Kasih Du Sekaraskan sinается Eti Masih Perché Sedan Untuk Misiki éral Tidak selamat menikmati